Yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga... Penanganan kasus kematian Brigadir Yosua hingga kini terus bergulir. Terkini pihak tim khusus atau tim SUS mendatangi rumah dinas Kepala Divisi Propang Polri Nonaktif Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri, Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin 1 Agustus 2022. Ada tiga poin pendalaman uji balistik tersebut termasuk soal tembakan. Dikutip dari tribunews.com, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo memberikan penjelasan. Diungkapkan tiga poin yang didalami oleh tim SUS ini di lokasi kejadian, yakni mengenai sudut, jarak, dan sebaran tembakan. Ketiga hal itu masih ditangani oleh anggota Puslapfor. Mereka juga terjun langsung untuk pendalaman uji balistik di rumah dinas Kepala Divisi Propang Nonaktif itu. Diungkapkan Dedy dalam uji balistik ini melibatkan lapwar Polri Inavis, kedokteran forensik, hingga penyidik. Dedy menerangkan uji balistik ini sebagai respons ditemukannya senjata api jenis Klok 17HS setelah baku tembak Brigadir J dan Baradae. Dedy menjelaskan nantinya hasil pendalaman uji balistik ini akan dipaparkan secara lengkap. Dari hasil uji balistik yang sudah dilakukan oleh Puslapfor terkait dua senjata yang diketemukan di TKP, yaitu senjata jenis Klok 17 dan senjata HS. Pendalaman yang dilakukan di TKP pada hari ini, yaitu untuk mengetahui yang pertama adalah sudut tembakan, yang kedua jarak tembakan, kemudian yang ketiga adalah sebaran pengenaan. Ya ini didalami terus oleh laver, kemudian juga tadi hadir dari Inavis, kemudian hadir juga dari kedokteran forensik dan penyidik. Setelah pendalaman ini, nanti Pak Dirpi Dung tentunya akan melakukan langkah-langkah berikutnya. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News update kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!